waminal wajhilan iku sebagian sangking wajah waminal wajhilan iku sebagian sangking wajah humratus syafataini utawi abangnya dua bibir atau mirahnya dua bibir kapit dua bibirnya mirah ketika waktu harus terkena air ini yang dimaksud humrah ini kan mirah ya jadi walaupun ahli hisap kan mesti mirah ketimbang yang lain tapi kalau terlalu itu ganti warna apa warna hitam ya yang ahli hisap tapi yang dimaksud humrah ini berarti kalau wudhu gak boleh gini harus terkena air karena termasuk kategori wajah wamaldi ulghamim lantanggonan sinum apa sinuman lantanggonan sinum saya dulu waktu ngaji ya sinum terus saya lihat di beberapa referensi terjemah ya sinum sinum red terjemah bahasa jawa gitu apa ya saya gak faham saya waktu ngaji ya sinum terus saya lihat di beberapa panduan-panduan sinum sinum dalam kurung red makna makna jawa mengerti gak tulis sinum nah ini apa sih apa sih wamin wawak utawi wamam ya wawak utawi wamam maiku perkara nabatah nabatah kangutumbu alaihi atas ma'asyaru opobulu atau rambut minaljab hati sangkeng dai jadi di dainya ini ada ada bulunya ada rambutnya itu yang dimaksud dengan sinum dunamahali tahdifi dunamahali tahdifi bukan tempatnya tahdif tahdif nanti di bawah definisinya alal asrohim menurkal asroh apa sih tahdif wawak utawi tahdif maiku perkara atau anggota maiku anggota nabatah kangtumbuh alaihi atas ma'asyaru opobulu maiku anggota nabatah kangtumbuh alaihi atas ma'asyaru opobulu al-khafifu yang tipis asyaru opobulu al-khafifu yang tipis tumbuh baina batida il-idari yang dalam antarani kawitani idar idar tadi yang diatas rambut yang lurus dengan telinga istilah kita yang godek juga sebenarnya wawak utawi tahdif maiku anggota nabatah yang tumbuh alaihi atas ma'asyaru opobulu al-khafifu yang tipis baina batida baina batida il-idari yang dalam antarani kawitani idar yaitu rambut hati-hati atau istilah kita juga godek sebenarnya wal-naz'ah lan-naz'ah naz'ah itu tempat dua sisi dahi yang tidak ada rambutnya naz'ah jadi ini tempat dua apa tempat dua sisi dahi yang tidak ada rambutnya tadi kalau yang ada rambutnya namanya gomam jadi kalau di dahi ini ada rambutnya namanya gomam kalau yang tidak ada rambutnya seperti kebanyakan orang itu kan tidak ada gulunya itu namanya naz'ah jadi dua sisi dahi yang tidak ada rambutnya atau tidak ada gulunya kan jarang yang ada gulunya wadunah wadunah watadil uzun wadunah watadil uzun dan bukan ini wadunah wadunah watadil uzun ini atau padalah dunah mahal fa walaysa minal wajih sebentar dan bukan mana pasaknya telinga ngerti pasak pasaknya telinga bentar ya saya jatuhkan wan naz'atain dan dua naz'ah wawma utawi naz'atain itu bayadun ini itu dua putih dua putih yak tanifani kan ngepung opo bayadun anna syiata yang ubun ubun ini disini biasanya putih enggak ubun ubun ini putih berarti ini enggak termasuk wajah wawma di asal ihdan tempatnya botak enggak termasuk kepala jelas wawutawi asal umma iku pergorok bainahu matang yang dalam antarani naz'atain tadi ada naz'atain di sebelumnya idhan hasar nalaikani rontok atau hilang nalaikani rontok atau hilang anhu sangking ma asyakru opo rambut atau bulu asyakru opo rambut atau bulu jadi ini menjelaskan tidak termasuk kategori wajah sehingga ketika wudhu tidak harus terkena air yaitu tempatnya botak umpamanya terus selamat menikmati